Pak Ernest kasih ini dong Pak mungkin dari sedikit kata dari Pak Ernest aja mungkin bisa semangatin orang-orang disini nih Pak teman-teman kita disini nih wah ini power Pak Ernest luar biasa Pak boleh nggak Pak Ernest kasih sedikit wah janganlah buat kita gitu Pak oke yang penting jangan ini sih teman-teman waktu Anda bergabung Anda itu kan bergabung pasti Anda percaya sesuatu dong Anda percaya produknya atau Anda percaya bahwa oh ini bisa mengubah hidup Anda gitu ya itu dan teman-teman bisa lihat contoh Pak Udin gitu ya yang supir taksi itu teman-teman atau ada siapa yang di Semarang itu yang nggak punya motor yang akhirnya closing tentara yang itu makanya banyak teman-teman orang yang lebih sulit ya dari kita ya Pak Sigit ya Pak Pak Sigit yang tukuh Matagor betul makanya banyak sekali orang yang lebih ini dan dia hidupnya bisa berubah di AFC waktu teman-teman bergabung disini mungkin keadaan Anda lebih baik gitu nomor satu kita harus mengucap syukur dulu bahwa wah terima kasih berdamai sama diri sendiri dulu gitu ya bahwa oh ternyata banyak juga orang yang lebih susah lebih keadaannya tidak memungkinkan memulai disini hidupnya bisa berubah gitu nah dari situ teman-teman lihat oh berarti memang disini bisa berubah hidupnya gitu loh dan Anda harus percaya itu gitu waktu itu Anda percaya memang perjalanan nggak gampang gitu ya nggak gampang nah kita tadi udah bilang kita mau coba untuk berbeda dari yang lain oke lah teman-teman prospek tiba-tiba prospeknya gabung sama tim lain atau apa itu berarti bukan jodoh teman-teman kadang-kadang kita saya pengen ajarin malam hari ini kita berpikir besar selalu ya punya mimpi yang besar dan kita yakin suatu saat kita pasti akan achieve apa yang kita mau gitu tapi dari satu sisi lagi kalau terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau kita berbesar hati dan mengucap syukur aja teman-teman kadang-kadang nggak enak sih wah kok dia ambil orang itu sih loh kok dia jualan di online akhirnya customer saya beli di online atau apa gitu kadang-kadang kita cuma bisa berbesar hati dan mengucap syukur aja teman-teman wah masih bagus kita masih punya ini mungkin dia bukan jodoh gitu kadang-kadang susah teman-teman kita terima downline yang yang bukan nggak sehati servisi sama kita itu kayak silet juga teman-teman gitu ya bikin kita sakit hati di belakang digosipin saya ada satu upline aduh saya juga kadang-kadang bingung sama orang eh bukan satu upline satu member saya bingung saya sama orang ini dia member dia jalan dia generalnya dia kata-katain dan waktu dia kata-katain orang ini dia denger gitu handphone-nya masih nyala gitu dan orang ini denger semua kadang-kadang saya juga bingung sama orang-orang yang seperti ini gitu nggak ada mengucap syukurnya komplain terus dan hidupnya nggak akan pernah bahagia teman-teman even dia acik pusido pun kalau dia tidak berdamai dengan dirinya sendiri dia akan tetap ngerasa kok kurang ya kok kurang ini kurang itu kurang nah teman-teman harus berdamai sama diri sendiri dulu gitu bahwa apapun yang terjadi mimpi harus kesana harus kita berjalan kita harus berusaha tapi anda harus bisa mengucap syukur kalau misalnya terjadi begini ya mungkin belum waktunya nggak apa-apa bersyukur aja gitu lihat oh saya masih punya kesehatan oh saya masih ada keluarga itu tuh kadang-kadang penting teman-teman saya juga akhir-akhir kenapa saya bilang ini karena saya mengalami akhir-akhir ini saya banyak di awal tahun ini banyak sekali aduh capek itu teman-teman ya kalau lihat muka saya ini aduh kayaknya nggak enak bahwanya capek gitu kelihatan banyak-banyak orang bilang virus kok mukanya capek sih iya gila bukan capek lagi banyak sekali beban-beban gitu ya bikin banyak sekali lah beban gitu ya dari produk nggak ada ini kan tanggung jawab moral teman-teman ya buat saya gitu menyediakan produk buat anda semua gitu kok nggak sampai nggak ada produk gimana ceritanya itu kan tetap apapun alasnya salah saya kadang-kadang masa saya marah sama diri saya sendiri itu marah dalam artian marah sama orang Jepang marah sama COVID marah sama apa cuma saya masih habis marah itu saya nggak mau simpen tidur dalam keadaan marah saya usahakan gitu ya saya jangan bisa lihat oh tentang saya yang lucu gitu ya saya bisa melihat oh saya masih punya kesehatan ada Helen di samping saya ada ada semua yang masih mau mengerti member yang marah-marah ngamuk-ngamuk hampir tidak ada teman-teman paling cuman gimana singka komentar atau apa gitu kalau saya lihat TV teman-teman itu orang yang misalnya nggak bisa deliver itu dipecahin katanya diancam di apa di FC belum ada satupun yang seperti itu dan itu menurut saya wow saya bersyukur banget makanya semalam saya terlontar kata-kata saya berterima kasih bisa Anda yang bergabung di sini dan ternyata AFC itu bukan sekedar sekusi SOP subarasi aja teman-teman AFC adalah kita semua nah kita coba naikin brand value kita brand kita self-branding kita jadi kita jangan dianggap sebagai orang yang tukang closing lalu ditinggal kita coba menjadi orang yang lebih ber apa ya ber berintegritas jadi kalau orang lihat Anda saya suka ini orang orang ini memegang komitmennya dia berusaha yang terbaik dia support saya gitu teman-teman jadi nah sekarang adalah waktunya jadi kita barang memang gak ada teman-teman barang agak sulit mungkin nanti ada barang orang dijual di online segala macem kita gak bisa do anything makanya saya berusaha setengah mati teman-teman supaya di online tidak ada tapi kenyataannya di hapus sekarang dia upload lagi tiga dalam beberapa jam di hapus lagi besok dia upload lagi jadi kayak perang yang tidak habis cuman disini saya kalau kita fokus di begitu-begitu terus lama-lama stress teman-teman akhirnya marah kecewa gak bisa jalan karena satu karena satu member yang aktif membeli akhirnya desain untuk membeli di online kalau kita fokus disitu terus akhirnya kita kecewa marah dan kita akhirnya meninggalkan mimpi kita selama kita masih punya harapan teman-teman kita jalan masih terbuka di depan masih ada jalan dan kita masih ada disini anda bisa menjadi orang yang sukses kenapa saya bilang gitu karena sudah terbukti banyak orang yang hidupnya sukses dan berubah disini jadi teman-teman selalu pegang itu tapi kalau anda ya si ini udah belanja sudah gak mau lagi beli ini di saya belinya di online si ini dia beli di online akhirnya anda fokus di dua orang yang membeli di online padahal member anda sendiri yang masih ada 18 atau 20 member yang aktif anda fokus di dua yang pergi beli di online jadi hilang suka citanya anda fokus disitu kecewa akhirnya anda udah lah saya gak mau lagi lah di AFC padahal masih ada 17 orang yang membutuhkan anda nah inilah waktunya anda turun turun dan anda sadar bahwa AFC bukan lagi unsukusinya bukan lagi soberasinya tapi AFC adalah anda anda coba turun yuk dengerin dia member anda butuh apa gini loh cara closing terus bantu ayo kamu punya prospek siapa saya bantuin prospek mulai reach out lagi orang-orang yang di bawah sana kadang-kadang kita gak sadar teman-teman orang yang gak dianggap eh taunya dia general teman-teman ada saya saya tahu nih orang ini gak dianggap sama upline-nya dicuekin didiemin akhirnya of course dia ngerasa gak dicuekin dia ngomong ke perusahaan saya mau gak mau lagi jadi upline-nya dia boleh gak kalau dihukum perusahaan kalau anda tidak cocok dengan upline anda boleh anda keluar tapi anda harus tunggu tiga bulan untuk bisa masuk lagi ke sini dan orang ini mau melakukannya mau melakukannya yaudah saya gak mau saya berhenti tiga bulan dia gabung lagi di tempat lain itu ada aturannya teman-teman ada kode etiknya di kita kalau anda tidak merasa disupport dengan baik oleh upline anda anda mau memutuskan pindah ke tempat lain anda harus berhenti dulu dan tidak boleh beraktifitas selama tiga bulan baru anda boleh bergabung ke tempat lain waktu dia bergabung jalannya ampun-ampun nah itulah kadang-kadang kita gak lihat ah gak potensi lah gak punya koneksi anak-anak ingusan atau gimana tapi ternyata dia seorang general karena anda gak pernah anda sudah anggap dia remeh dia mungkin banyak pertanyaan anda capek anda males padahal itu tinggal di polis aja di oles di polis polis jadi mengkilap jadi ini waktunya seperti ini jangan lihat hal-hal yang negatif lihat bersyukur anda masih punya banyak downline bersyukur anda masih punya kesempatan ayo ke bawah ayo tanya member kita semangatin mereka dengerin mereka bantu mereka sebentar lagi waktu barang datang kita lari lagi kita lari lagi sama-sama sekarang lah masanya jadi anda tingkatkan personal branding anda IFC it's all about you anda adalah brand ambasador daripada IFC semoga malam hari ini bermanfaat teman-teman saya doain supaya semuanya tetap bersemangat tetap bersyukur paling penting selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati